Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Buzeni di kampus tutorial bagi teman-teman yang baru datang ya di sini di channel ini akan belajar mengenai Microsoft Word Excel PowerPoint desain grafis editing video komputer aplikasi dan lain lainnya Oke untuk kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai kanva teman-teman ya yaitu membuat desain makanan ya desain menu makanan nah ini adalah contoh ya contoh dari desain menu makanan yang akan kita buat ya Oke ini bagi teman-teman ya yang baru belajar kanva ya saya sarankan teman-teman belajar dulu dasar-dasarnya ya teman-teman bisa cek di bagian community ya lalu pada bagian daftar materi kanva untuk pemula ya di sini sudah saya sediakan materi-materi untuk benar-benar untuk pemula ya jadi teman-teman nanti kalau sudah belajar ini mengikuti cara membuat ini saya rasa nanti Anda akan kesulitan ya Oke kita langsung saja kita akan membuat desain menu seperti ini ya ini yang ke menu keempat ya Oke untuk menu ketiga ini ya teman-teman cek nanti di video ya ini temanya agak merah kayak kali ini kita hitam ya eh buat desain gue desain lalu kita atur ukurannya nih ya ini sama nih sama sebenarnya tak dokumen empat ya menampak nanti ketika mau cetak itu mudah atau lainnya ya Oke seperti ini lalu kita ubah ukurannya dulu temen-temen ya ukurannya kita ubah ini kan berdiri ya kita rubah menjadi tidur ya pakai 297 2297 kali 210 210 ini kalau sudah klik ubah ukuran nah maka akan jadi seperti ini ya ukurannya dan temen-temen perlu menampilkan garis ya file tampilkan penggaris Oh sudah muncul ya Nah ini tujuannya biar kita nanti bisa nih bisa nih buat garis tengah ya biar nanti desainnya itu bisa simetris ya atau ibaratnya di sebagian lipatan sini sama lipat ini sama Oke selanjutnya kita ini ya buat background dulu ya buat di background background-nya ini dari ini temen-temen ya dari dua bilah nih isinya kisi dua ini coba ya seperti ini Oke kalau sudah sekarang kitinya kisi lalu pilih yang bilah dua ya karena ini sedikit berbeda ya Oke kita sekarang kita tambahkan misalkan gradien hitam kita coba cari gradien hitam temen-temen ya kata kunci gradien hitam Oke kita cari mungkin yang sesuai atau yang Oh ini ya kamu ya mirip ya ini sama dengan ini ini nah ini kita masukkan ke sini temen-temen oke satu ya sekarang kita cari yang satunya lagi kita kuncinya coba gradien sinar sinar hitam coba ya sinar melingkar coba melingkar nah ini ya temen-temen sinar melingkar tapi warnanya oke sinar melingkarnya sudah ketemu ya temen-temen ini kata kuncinya sinar melingkar ya selanjutnya cari yang gradien hitam gradien hitam oke coba ini oke kurang pas ya temen-temen kita coba ini oke oke seperti ini oke ini enggak bisa ini ya temen-temen enggak bisa nge-crop kalau di sini pangkas ya kita pangkas ukurannya temen-temen ya oke seperti ini selesai ini ada putih-putihnya temen-temen ya saya rasa enggak apa-apa backgroundnya ya backgroundnya ini kita rubah ke hitam aja nah dengan begini nanti enggak kelihatan ya garisnya oke seperti ini temen-temen ya kalau misalkan ini terlalu ini ya terlalu kelihatan ya kita kurangi ya teman-teman opacity-nya transparansinya kita kurangi biar lebih smooth oke seperti ini sudah jadi backgroundnya sekarang kita tambahkan yang bagian atasnya ini ya untuk bagian atas ini kita perlu namanya elemen ya elemen lalu cari yang bingkai coba ini bingkainnya mananya apa circle ya circle kita coba cari pake namanya circle nah ini ketemu temen-temen ya coba kita cek ke bawah oke enggak ada ya yang seperti itu jadi ini ada temen-temen tapi seperti ini kita pakai yang coba ini kita cek oke ini oke kita putar 90 derajat nah jadinya seperti ini temen-temen ya oke kita pakecil kita sesuaikan lalu untuk ini warnanya merah ya temen-temen merahnya merah tua ya ini kita rubah warna merah kedua oke seperti ini oke seperti ini ya oke kurang tua temen-temen ya kita cek lagi coba lagi lebih tua oke coba seperti ini ini ya untuk cahayanya kita geser seperti ini lalu kita perbesar oke kita sesuaikan kita perbesar seperti ini temen-temen ya oke kalau sudah kita pangkas ya kita crop biar kelihatan rapi oke oke seperti ini selesai oke lalu bagian tengahnya ini lingkaran disi sama apa ini grill menu kita ganti coba sate gitu ya sate oh maaf kita bukan di bingkai ya kita cari saja sate oke ini kita masukkan oke ini kita klik-klik ya kita edit eh diputar bisa nah ini oke kita kita batalkan dulu kita coba taruh disini kandung kandung nah ini kita coba kita putar kan gini ya kandung ya jadi ini putarnya kesini temen-temen ya coba kesini masukkan oke sudah pas temen-temen ya jadi untuk kasus yang seperti ini ya kasus yang seperti ini ini kan tadi enggak normal dalam artian normalnya kan lurus lalu perlu diputar kan nah kalau diputar lalu kita sembarang masukkan ini masukkan foto ya maka fotonya akan diputar keputar juga maka dari itu foto asli kita putar dulu seperti ini kebalikannya slide tinggal di masukkan dan hasilnya jadi bagus seperti ini ya jadi sedikit pelutik yang ini oke selanjutnya kita beri ornamen ornamen seperti kalau sate ini biasanya bawang ya bawang bawang merah kita cacak oke ini ada temen-temen ada bawang ini ada bawang juga harus ini ini daun coba daun bawang daun bawang daun daun serai coba ini daun apa ya temen-temen ini daun itu aja ya kita taruh di bagian sini temen-temen ya oke kita taruh di bagian sini temen-temen ya oke ini saya tekan F11 temen-temen ya F11 biar fokus ini zoom ya oke lalu kita tambah ini daunnya taruh di sini aja lalu tambahkan tomat lalu tambahkan tomat 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 yang seperti ini temen-temen kan yaitu temen-temen ya temen-temen ya domatnya kita taruh bagian atas sini kurang pas ya kurang tepat tomatnya yang single aja ini ya ini taruh di sini oke lalu ini bawangnya taruh aja di sini disini dia berhiasan Oke selanjutnya kita tambahkan daun-daun masih kurang daun atau sayur lah sayur ya ini karena makanan mungkin lebih ke sayur ya teman-teman sayur ini oke ini sayurnya lalu kita tambahkan teks ya teks tambahkan judul misalkan di sini judulnya kate ayam e-sial Oke kita buat banyak ke bebas klik ini kita atur besar semua lalu jaraknya kita terpendek lalu fontnya kita cari yang lumayan cocok gitu ya mencari yang bagus ini coba roda black kek permio pensan ini masih sederhana ini coba ini lumayan bagus ini tetap kita coba cari lagi siapa tahu nanti ada yang lebih bagus lagi gitu ya adumu reguler oke ini juga lumayan ya kita pakai ini saja adumu reguler spasinya ini kita tambah sedikit taruh di sini teman-teman ya dan kita tambahkan efek bayangan timur aja timur aja ya oke lalu kita tambahkan subjudul eh spesial untuk spesial ya spesial ini kita carikan jenis font yang handwriting coba ini ad adleriro ya oke spesial wih jadi mantapnya ya oke spesial ini warna kuning ya biar berbeda ini lalu sebesar ayam spesial kita tambahkan ayam gimana ya daun aja ya elemen sayur sayur daun tambahkan sayur daun jadi biar fokus ke daun aja oke di delete ini ada yang lebih soft warnanya setem spesial ini daun kita cari mungkin daun ini ya ini daun apa ini daun coriander kisah letaknya di delete ganti yang ini copy paste taruh sini saya putar seperti ini spesial sate ayam oke oh iya lupa logo logo food itu ya untuk logo food teman-teman bisa cari sendiri ya buat buat sendiri itu lebih bagus ini oke ini logo food oke saya beri warna kuning ya biar kelihatan taruh ini teman-teman ya agak ke bawah sedikit oke ini ke bawah sedikit oke lalu tambahkan kata-kata misalkan misalkan hmm diskon sadis diskon up to 50% off seperti ini ya kita buat secara semua lalu jenis font nya kita coba pilih bukan adumu ya kita coba yang agak tegas seperti ini lalu warna juga kuning ya oke ini ukurannya kecil ya harus lebih kecil ini agak ke sini ini agak ke sini oh ini kurang ini ya kurang kurang serp ya untuk jenis font yang ini kita coba ganti yang lebih bagus lagi oke ini terlalu lebar ini juga lumayan ini coba ini alegria sun black oke sepertinya ini cocok yang ini teman-teman ya ini kita oke seperti ini oke 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 kita rubah warna yang kuning ini juga warna kuning oke lalu kita tambahkan teks pendukung ya pemenang dengan basah spesial ayam ini oke paste oke terbastu-bastu oke paste-paste ini kita atur jaraknya jangan terlalu pepet ya segini aja oke dan yang terakhir adalah copy paste halaman website website-nya sate www.sateayam.com ukurannya kita perbesar teman-teman oke oke seperti ini ini pada pada saat yang kiri sudah oke sekarang kita buat yang bagian kanan untuk bagian kanan pertama kita ini ya oke bagian yang kanan sudah ya maaf kanan sekarang yang kiri yang kiri ini 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 oke oke untuk ya yang down belum ya teman-teman ini oke kita tambahkan sedikit pernak-pernik ya bila tambah bagus lah ya tidak sepi pada bagian sini pada bagian sini oke sekarang pada yang kiri ya yang kiri kurang lebih seperti ini pertama perlu ini ya cat merah cat merah oke langsung ketemu teman-teman ini cat merah ya yang atas katanya ini namanya cat merah oke kita cari yang grafis ya grafis lalu cari yang panjang ya seperti ini ya seperti ini kita cari yang lebih panjang yang mau ini ada lebih panjang kita klik oke kita delete kurang cerah ya kurang cerah coba kebawah ini teman-teman ada ini coba taktik oke saya rasa ini kita coba bandingan satu kali lagi ya coba ini coba ini aja ini bisa dirubah warna kalau yang ini delete ini warnanya bisa kita rubah ini ya kita ke gelapkan baik oke seperti ini ya oke lalu kita copy aja dari sini copy paste lalu menu utama kita bisa sedikit teman-teman ya kalau misalkan kurang cocok coba cari yang ini ini kando ya delete kurang pas ya teman-teman yang ini delete oke selanjutnya kita tambahkan ya lingkaran ya lingkaran yang dari sini teman-teman dari pingkai ke circle lagi circle lingkaran yang seperti ini ya ini oke ini ada garis tepinya ya teman-teman ini nanti bisa diisi merah ya walaupun putih sudah bisa copy paste ada dua kanan sama mirip kita isi saja sate ayam oke ini di klik masukkan sini teman-teman klik masukkan sini oke jadi semakin bagus ya selanjutnya kita tambahkan untuk garga ya lingkaran ini lingkaran aja lalu ini warnanya putih ya kita taruh di bagian sini kita perbesar sini ini outline-nya kita tambahkan sedikit lebih paste taruh bagian ini teman-teman ya oke kalau sudah ini kita tambahkan bisa seperti harga ya sebetul misalkan berorongnya hitam ya sebetulnya IPR tempat 10K langsung aja 10K gitu aja enggak apa-apa ya oke seperti ini copy paste copy paste ya ini yang space ini yang plus lontong ini enggak pakai lontong mungkin 8 aja ya dan selanjutnya ya selanjutnya tinggal kita tambahkan copy paste di sini ya nama makanan ya kita perkecil copy paste di sini deskripsinya kita perkecil terlalu panjang terlalu panjang kita kurangi aja 3 baris ini oke copy paste taruh di sini teman-teman ya ini biar lurus kita luruskan pakai posisi lalu pilih tengah sama kita luruskan seleksi keduanya kita luruskan kita ya oke ini lurus ini lurus dan selanjutnya kita ini copy paste kita taruh di sini copy paste makanan makanan kita ya makanan kita perkecil ya kita percil taruh di sini copy paste di sini minumannya ya ini biar lengkap di minuman minuman ini hanya makanan pasti ada minumannya dan selanjutnya tinggal kita tambahkan deskripsi deskripsi copy oh ini kita posisikan tengah dulu ini juga sama kita seleksi sudah tengah copy paste taruh di sini ya taruh di sini ini buat rata kiri teman-teman ya nah ini tinggal dikasih misalkan harga 12k gitu ya kita perpanjang oke seperti ini oke ini copy paste copy paste copy paste oke tinggal tiga aja copy paste di sini yang minumannya minuman oke kita copy paste copy paste dan seperti ini ya lalu kita tambahkan yang terakhir ini fontnya kita ganti ya teman-teman jangan sama seperti judul ataupun sejudul nanti agen kesannya ini ya berbeda saya undo undo oke apa tidak apa-apa tidak apa-apa saja selesai seperti itu tengah oke dan ini tetap copy paste delivery order 085 777 666 555 088 wah kebanyakan ya oke khusus yang ini diberi di blok beri warna putih ya putih ini jadi ada dua warna ya teman-teman perkecil oke lalu ini kita copy kita paste taruh di sini ya oke lalu ini ada daun-daun ya copy paste ini taruh di sini copy paste ini taruh di sini oke dan jadilah ini teman-teman ya menu makanan tema gelap atau hitam ya oke itu untuk video kali ini silahkan teman-teman coba ya jika ada kesulitan silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!